Perbedaan antara bahaya, yaitu sesuatu yang unsur alaminya dapat menyebabkan kerusakan, dan risiko, yaitu kemungkinan sebuah kerusakan dapat terjadi, penting diperhatikan ketika kita berbicara tentang produk perlindungan tanaman. Seperti halnya cairan pembersih dan kopi panas, produk perlindungan tanaman dapat pula menjadi suatu bahaya. Namun, seperti halnya semua bahan berbahaya yang kita temui setiap hari, risikonya dapat dikelola hingga ke tingkat yang tidak mengancam keselamatan atau kesehatan kita. Mengacu pada prinsip dasar mengenai zat beracun, dosislah yang menentukan apakah sesuatu menjadi bersifat beracun. Dengan kata lain, semua bahan kimia, bahkan air dan oksigen, bisa berbahaya jika dalam jumlah yang berlebihan. Dengan mengelola paparan kita terhadap bahaya, risiko dapat dikelola seminimum mungkin untuk mendapatkan manfaat. Mengingat lebih dari 80% makanan manusia berasal dari tanaman, produk perlindungan tanaman yang efektif memiliki manfaat yang jelas, yaitu membantu petani menanam tanaman budidayanya. Selain itu, jutaan mata pencaharian petani bergantung pada kemampuan mereka untuk menanam tanaman yang sehat. Tanpa akses ke produk perlindungan tanaman, pekerjaan petani dalam memproduksi pangan jauh lebih sulit. Risiko yang terkait dengan penggunaan produk perlindungan tanaman, dikelola dengan peraturan yang sangat ketat, bertunjuk pada label produk dan praktik pertanian yang baik. Karena itu, dalam pengelolaan risiko penggunaan produk perlindungan tanaman, petani perlu dibekali dengan pengetahuan untuk meminimalisir risiko terhadap diri sendiri, tanaman budidaya, maupun lingkungan. Ketika pihak pembuat kebijakan mengkaji sebuah produk perlindungan tanaman, mereka mempertimbangkan risiko nyata dari suatu zat berdasarkan paparan, dosis, dan potensinya. Jika risiko penggunaan produk perlindungan tanaman tidak dapat dikurangi, maka produk tersebut tidak akan disetujui oleh pembuat kebijakan untuk digunakan. Pembatasan atau pelarangan penggunaan produk perlindungan tanaman yang berdasarkan bahayanya saja akan membawa risiko bagi ketahanan pangan negara dan mata pencaharian pertani kita. Belajari lebih lanjut di www.pesticidefacts.org Terima kasih telah menonton!